Pesan tersebut agar Mikey mencari istri lagi setelah Ria tiada. Lelaki berusia 38 tahun ini mengaku akan selalu tetap mencintai Ria Irawan hingga akhir hayatnya. Lalu, bagaimana kisah perjalanan cinta mereka? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, sekarang kita bersama Mikey Ubuongkar. Itu beliau adalah suami dari Amarumah Ria Irawan. Sebelumnya kita mengucapkan turut bentukan cita yang sedalam-dalamnya. Berbelah sungkawa atas meninggalnya atau kepergian Amarumah Ria Irawan. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Oke, dan sebelum kita mulai obrolan kita pagi hari ini, kita lihat dulu artikel berikut ini. Iya. Sebelum meninggal, Ria Irawan minta suami cari istri baru. Itu, itu gimana mas? Ngomong begitu gimana mas? Kapan ngomongnya? Lagi ngapain? Ya, selamat pagi semuanya. Mumpung masih pagi, saya sebenarnya mau mengucapkan dulu terima kasih buat semua kebaikan kepada Amarumistri. Minta maaf atas segala kekurangan, apapun yang pernah dilewati. Kalau masalah obrolan yang tadi disampaikan sebenarnya itu bukan obrolan yang, itu sebenarnya bukan obrolan-obrolan yang kayak serius lah gitu. Itu, itu cuma, gak adalah semua orang pengen, lu cari pengganti gue nanti gitu. Itu, itu gak, gak, sementara cuma, cuma bercandaan aja, mengisi waktu karena rutinitasnya selalu bersama-sama. Jadi, kita punya, kadang-kadang suka menghibur diri masing-masing lah. Ngelihat kondisi, posisi almarhum kan juga yang jauh lebih tua dan waktu itu juga kondisi yang sakit, segala macem. Jadi, ya mungkin hanya kata-kata omong kosong aja gitu. Oke, jadi itu sambil kayak bercanda gitu mas ya? Iya pasti. Tapi, waktu ngobrol begitu mas, jawabnya apa? Ya, saya gak tanggepin, cuman almarhum bilang ya pastinya kalau mau cari pengganti. Kita juga kan gak tahu waktu itu juga gak pernah berpikir bahwa akan, ya kematian pasti datang, cuman gak saat itulah, gak saat ini. Cuman, jadi pembicaraan itu almarhum cuman bilang kalau mau cari perempuan yang harus lebih kaya. Kaya itu gini loh, saya belajar melihat itu point of view bahwa kita itu melihat sesuatu pembicaraan itu gak kecil ya. Jadi point of view kita itu harus lebar gitu ya. Kaya itu ya kaya. Kaya akan kebaikan. Kaya akan berguna buat banyak orang. Bukan secara materi gitu. Jadi gue sama almarhum itu kalau berbicara itu ya gak satu titik gitu. Kalau dia ngomong kayak gitu ya berarti aspeknya lebar. Karena memang dia selalu mengajarkan saya. Iya. Mengajarkan? Apapun. 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 Iya. Apapun semualah. Iya. Semangatnya dia berjuang ini kan sebenarnya pelajaran yang berharga buat saya bahwa selama kita ada ya selalu berjuang. Apapun. Berjuang juga bukan untuk diri sendiri tapi buat masyarakat lebih luas. Makanya dia selalu bilang ke cancer survivor atau penderita cancer yang lainnya. Dia selalu menanyakan kalau aku mau sehat nih kayak Mbak Ria. Terus Mbak Ria jawab kalau sehat mau jadi apa? Pengen sehat aja kayak Mbak Ria. Ya udah gak usah sehat gitu. Tapi ya harus berguna. Ya harus berguna. Iya. Harus bermanfaat. Bermanfaat buat lingkungan. Buat ya seperti layaknya Mbak Ria lah. Iya. Mas mau nanya lagi. Jadi berapa tahun pernikahan dengan Mbak Ria? Pernikahan 2016 bulan Desember kemarin tuh makanya saya pergi ke Bali. Iya. Berarti sekarang 19, 3 tahun setengah ya. Eh 3 tahun tandanya. 3 tahun iya iya. Tapi saya stay together bersama Ria udah lumayan lama. Kenal udah lama? Udah lama banget. Dari kapan? Dari saya umur 24 tahun. Oke. Dari umur saya 24 tahun berarti almarhum umur 30 berapa ya. Pokoknya masih, waktu itu masih muda banget lah ya. Dimana kenal dulu kalau boleh tahu? Pertama kali kenal waktu itu, saya janjian sama Praty Asmara di tempat kawan di daerah Mampang. Terus gak lama, eh gak lama disitu almarhum datang ya mulai kenal. Tapi kenal seperti biasa aja, gak lama dapet proyek kita di Kuala Lumpur. Nah disitu lebih intens bersama-sama karena di Kuala Lumpur kita satu bulan. Oke. Dia acting coach untuk aktris di Kuala Lumpur. Iya. Saya di bagian script writer. Oke. Script writer. Iya. Jadi sekalian revisi script, blocking itu ada. Disitulah sebulan itu deket ya. Iya. Karena kita gak bisa keluar kemana-kemana memang harus stay di rumah itu. Reading, blocking, revisi script, sampai lock. Akhirnya ya, ya udahlah ketemu tiap hari gitu ya. Kalau kata orang Cawak, Tresno jalanan Sokokulino papi. Jadi karena kebiasaan setiap hari ada disitu pada akhirnya tumbuh cinta. Iya falling in love, falling in love-nya disitulah. Tapi sebenarnya emang sebelum almarhumah meninggal ada firasat gitu bakal meninggalin mas selamanya. Saya kan selalu berdoa sama Tuhan yang saya sembah bahwa dia maha kuasa. Jadi firasat-firasat yang kayak seperti akan meninggal atau apa. Saya tidak pernah menaruh itu di celah di kepala saya. Tapi bahwa iya jadi saya berprinsip bahwa saya mendoakan yang terbaik yaitu diberikan waktu kesehatan. Ya gak usah normalnya kayak kita lah pergi ke kafe nongkrong tengah malam itu juga gak mungkin lah. Dan waktu memutuskan menikah dengan Mbak Ria Irawan itu kalau boleh tahu maaf itu Mbak Ria udah sakit berarti ya? Memutuskan pernikahan bersama Mbak Ria Irawan itu waktu itu ya udah menjalankan kemoterapi. Relapse yang kedua kali ya jadi yang kedua kali yang keluar di rongga-rongga pita suara itu yang kedua. Jadi gimana cerita? Jadi sebenarnya gini loh, poin of view saya sama almarhum itu melihat sebuah kehidupan itu awalnya bahwa kita percaya bahwa kita sama-sama ini udah seperti menikah. Walaupun negara waktu itu kita belum mendaftarkan secara sah. Tapi kita mempunyai prinsip bahwa cinta ini ya Tuhan juga menyaksikan gitu. Tapi beransur berjalan-berjalan kemari ya kita mencoba untuk lebih baik ya seperti normalnya manusia lah semakin dewasa. Jadi melihat segala sudut pandang lebih luas. Lebih luas akhirnya ya udah kita memutuskan terakhir kemarin itu memutuskan kenapa kita harus pergi ke KUA menjalankan pernikahan dan menyebarkan kebahagiaan itu ke banyak orang ya. Karena agama dan negara lebih bahagia melihat itu ya kita ikutin. Jalanin ya ikutin ya seperti itu sebenarnya sih normal-normal aja ya. Oke dan setelah ini masih banyak sekali yang akan kita bicarakan kenangan-kenangan bersama almarhum juga. Dan ini kayaknya kita banyak bisa mengambil inspirasi dari pasangan ini. Betul. Ya dari suami yang luar biasa ini juga. Dan jangan kemana-mana mirsa tetap di pagi-pagi pasti happy. 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 Happy.